Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Turki bodo amat, meski diizinkan kembali memiliki F-35 Pengembangan jet tempur Ka'an akan terus berlanjut karena satu alasan Dikutip dari sondajakarta.com Program pengembangan jet generasi kelima Turki, Ka'an, akan diteruskan seperti rancangan awal Ka'an akan tetap berjalan meski terdapat spekulasi yang mengatakan bahwa Turki akan diizinkan kembali untuk membeli jet tempur F-35 Program pengembangan Ka'an tidak akan terpengaruh dengan datang atau tidaknya jet tempur generasi kelima buatan Amerika Serikat tersebut Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh seorang pejabat senior Turki Aerospace Industries Yang ditemui selama pameran pertahanan DSA NADSEC 2024 Jika Turki diperbolehkan memperoleh F-35, mereka tidak akan memperolehnya pada 2028 Sementara Angkatan Udara Turki akan memperoleh pesawat tempur Ka'an pada tahun 2028, yaitu 4 tahun dari sekarang Turki meluncurkan proyek pengembangan jet tempur generasi kelima Ka'an pada tahun 2016 Pada tahun 2029, Turki Aerospace Industries diperkirakan akan memproduksi 2 jet tempur Ka'an setiap bulan Dan menghasilkan pendapatan sekitar 2,4 miliar USD per tahun Saat ditanya mengenai 6 pesawat tempur F-35 milik Turki yang telah selesai dibangun dan kini berada di Amerika Serikat Pejabat senior Turki Aerospace Industries mengatakan bahwa 6 jet tempur generasi kelima tersebut sebenarnya sudah dijual ke negara asal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!